Jumpa kembali bersama Mr. Technical Kali ini Mr. akan membahas pelok RCB dengan rapido Bagus mana si Mr. Nah disini udah terpasang RCB oke Kita ulas aja Persi Mr. Terima kasih teman-teman Yang sudah nyimak terus Video-videonya Mr. Kali ini Mr. akan Jelaskan keunggulan Kedua merek ini Rapido Apa RCB Jadi disini Mr. parameternya itu Ada banyak ya Pertama disemain dulu Mr. motor pakai Ninja Pakai Ninja juga sama Ini tahun 2013 Ini tahun 2003 Meskipun beda 10 tahun Tapi untuk kondisi kestabilan semuanya Boleh dikatakan hampir sama Selanjutnya Ban Disini Mr. pakai ban Swallow Pro Racer Yang ukurannya sama 80 per 90 Depan belakang semuanya disamain Kemarin sempat yang belakang ukurannya 90 Tapi diganti disamain Supaya parameternya sama Ini pereknya hampir sama Ukurannya ini Depan belakang 1,60 Yang ini 1,60 Depan yang belakang 1,85 Tapi beda dikit Tidak jadi masalah ya Dan yang akan Mr. ulas disini Ada beberapa parameter Pertama Kestabilan Ringan Terus toleransi Nah Kita mulai dari yang pertama Untuk kestabilan Ketika pakai merek RCB dengan rapido Kestabilan di track lurus Dan menikung Mister rasa Keduanya itu cukup enak Cukup stabil Makanya banyak digunakan di ajang drag Di ajang road race Dari tingkat Road race skala kecil Sampai tingkat Asia Asia Road Racing Championship Pada pakai kedua merek ini ya Pakai merek rapido Dan RCB Ini RCB duluan berenar di Indonesia Dan rapido Baru-baru aja sih Tapi keduanya sama-sama Buatan Cina Meskipun mereknya merek Malaysia Tapi sama-sama buatan Cina Selanjutnya Untuk dilurus Keduanya sama-sama enak Tikungan juga sama-sama enak Selanjutnya Ringan Nah disini nih Ringan Kemarin mister sempat Ditimbang sih Tapi meskipun Gak kerekam Tapi mister tau Ternyata rapido dengan RCB Kalau ringan ya jujur ya Tapi pedanya hanya Dikit banget Boleh dikatakan Hampir gak terasa ya Ringan itu Ringan rapido ya Ringan rapido Hanya beberapa gram Mungkin sekitar 50 Gak sampai 100 lah 50 sampai 80 Ditimbang sama misur Gak sampai 100 Dan disini memang masuk akal Karena Kalau RCB Cuma coakannya Coakan tengah doang Sementara rapido Coakan tengah doang Sama ada tambahan Bolong-bolong Itu yang mengurangi Keringanan Jadi agak ringan ya Meskipun Hanya beda dikit Tapi ketika dirasakan Langsung dicoba di motor Ketika di jalan raya Karena mister coba Ini beberapa minggu Tiap hari mister coba Pengen tahu Kestabilannya nih Kungnya Sama apanya Sampai ringannya Untuk kestabilan Sama-sama stabil Untuk ringan Agak ringan Ini dikit Tapi gak jadi masalah Hanya ringannya Itu hanya 50 gram Sampai 80 gram Itu gak bisa Gak hampir dikatakan Gak terasa lah Selanjutnya untuk toleransi Toleransi Nah maksud toleransi disini itu Pelak apapun Itu maupun Sekalipun itu merek yang bagus Tetap ada toleransi Ketika diputer Itu ada Toleransi lah Ada agak-agak Sekitar 0, Berapa gitu Sampai 1 mili Masih Masuk toleransi Sebetulnya toleransi kedua pelak ini Kecil sekali Ya jangan kalian Apa berpikir Wah pelak racing diputer Mulus banget Tetap ada Walaupun pelak buatan pabrik juga Yang kemarin Waktu beli pertama ini Tahun 2013 Pakai pelak standar Jadi puter Tetap ada toleransi Gak terasa Sama Kedua pelak itu Tetap ada toleransi Toleransi Goyang-goyang dikit Tapi masih masuk Kategori toleransi Dan sangat normal Dibanding dengan jari-jari Kalau pelak jari-jari Sebagus apapun itu pelaknya Mister pernah pakai merek Excel Ya sama TK TK bright Itu dipasang di tukang Setel pelak yang bagus Tetap aja ada toleransinya Tapi toleransi Untuk pelak jari-jari Lebih besar Kalau ini yang pelak racing Begini Toleransinya sangat kecil Makanya mister kenapa Sekarang suka Pelak-pelak palang Begini pelak racing Begini Karena toleransinya Kecil Nah misalnya suka Daripada jari-jari Kadang bosunnya Tel apa Tapi Untuk ringan Justru untuk ringan Sekarang loh ya Lebih ringan Kedua pelak ini Daripada Pelak jari-jari Jari-jari kan Tromolnya Bandalapnya Jari-jarinya Belum Rimnya Pelaknya Jadi memang Sekarang Justru lebih ringan Pelak-pelak beginian Dengan ukuran yang sama Lebih ringan Ukuran yang beginian Makanya sekarang Banyak dipakai Di drag Di road race Kalau dulu mungkin Di ninja Populer Di drag itu Pakai pelaknya FU Yang dipotong-potong Tapi malah Masih lebih ringan Yang beginian Jadi sekarang praktis Ringan Dapet Keren Dapet Stabil Untuk toleransi Jujur Lebih kecil Ini Lebih kecil Rapid Tapi Toleransinya Dikit Dapat Kalau RCB Ya ini Emang Dikit Juga Tapi Masih 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 Lebih mulus Ini Dikit Kalau RCB Agak-agak Ya Mungkin 0,8 Mungkin Ya Ini Hanya Kasat mata Kalau ini Mungkin 0,7 0,6 Ah Bedanya Dikit Kalau Dirasakan Langsung Gak Terasa Mulus Tapi Pas Dilihat Mister Ukur Ada Toleransinya Dikit Lebih Halus Ini Dibanding dengan RCB Tapi Gak Jadi Soal Hanya Dikit Bahwa Dikatakan Hampir Dikatak Ya Sama Gitu Ya Untuk Stabilan Sama Untuk Ringan Ringan Ini Dikit Rapid Untuk Speleng Speleng Ini Dikit Keduanya Bagus Jadi Kalau Kalian Ada Yang Nanya Mister Pilih Mana Si RCB Atau Rapid Jujur Dari Seki Harga Ya Rapid Lebih Mahal Dikit Cik Ya Sekitar 100 Ribuan Sampai 150 Ribu Yang Lebih Mahal Daripada RCB Karena Mungkin RCB Udah Banyak Yang Jual Mungkin Jadi Lebih Murah Jadi Agend Agend Tetap Satu Tapi Yang Jualnya Banyak Jadi Lebih Murah Sementara Rapid Makin Baru Mungkin Kedepannya Sama Sama Mungkin Harganya Tapi Harga Untuk Harga 100 Ribu Sampai 150 Ribu Masih Dikata Hampir Sama Untuk Harga Perk Jutaan Begini Pokoknya Dengan Ukuran Yang Sama Ya Ukuran Beda Beda Lagi Dengan Ukuran Yang Sama Untuk Harga Rapid Kualitas Cat Hampir Dikatakan Sama Tapi Lebih Halus Rapido Menurut Mister Pribadi Tapi Mungkin Untuk Harus Untuk Ngebandingin Cat Mungkin Harus Warnanya Yang Sama Ini Keliatan Kalau Biru Keliatan Wet Lock Biru Merah Warna Wet Lock Jadi Kalau Ini Kan Warna Mas Gak Terlalu Jadi Untuk Cat Mister Belum Bisa Pastikan Bagus Yang Mana Tapi Bagus Bagus Keduanya Bagus Ketika Dipasang Ban Dicongkil Gak Ada Apa Bekas Congkilannya Kuat Bekas Senok Ban Kuat Tapi Lebih Bagus Kalian Pasang Pake Pesin Nah Untuk Selanjutnya Harga Lebih Murah RCB Daripada Rapido Ringan Lebih Ringan Ini Dikit Tapi Masalah Ringan Sebetulnya Gak Usah Dipermasalahkan Karena Ringannya Hanya Beda Dikit Hanya Beda Gram Apa Apa Salah Cuma Beda 0,02 Kan Gak Terlalu Masalah Juga Beda Gak Terasa Dipake Jadi Kesimpulannya Kembali Ke kalian Kalian Yang punya Uang Kalian Seleranya Modifikasinya Gimana Ya Seperti Mister Ini Kedua-duanya Suka Makanya Mister Beli Keduanya Mister Beli Mister Pake Sendiri Mister Rasa Ini Sendiri Dan Hasilnya Begini Tapi Kalau Kalian Nanya Ke Mister Mister Pilih Mana Kalian Maksa 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 Ini Kalian Maksa Mister Jawab Kalau Kalian Maksa Mungkin Mister Secara Pribadi Pilih Mana Mister Nih Rampido Kalau Mister Tapi Asumsi Pribadi Mister Bukan Berarti Mister Pilih Rampido Ini Jereka Kenapa Pilih Rampido Ya Meskipun Makan Aikit Tapi Spell Kecil Kiringan Walaupun Sebetulnya Tidak Ada Artinya Apa Apa Sih Dikatakan Sama Kualitas Sama Ya Mungkin Ulasannya Itu aja Kembali Ke diri Kalian Yang mau Beli Juga Mau Rampido Mau Ini Sama Nanti Juga Mister Akan Ulas Peleg Rosi Ikuti Aja Channel Mister Terus Jangan Lupa Like And Subscribe Untuk Membuat Mister Semangat Ngebangun Channel Ini Mister Belum Bisa Belajar Belajar Edit Masih Youtuber Pemula Tapi Insyaallah Mister Selagi Mister Punya Ilmu Mister Akan Amalkan Ini Sekali Lagi Disini Mister Bukan Motor 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 Atau Apalah Yang Suka Ngebut Kan Suka Banyak Mister Test Top Speed Gimana Bukan Apa Apa Di Mister Itu Tempat Terbatas Gak Ada Jalan Raya Yang Lurus Gak Ladasan Pacu Kayak Pantai Depok Di Jogja Yang Ya Jauh Dari Pemukiman Penduduk Tinggal Ngebut Untuk Ngebut Gampang Mesin Spek Bagus Itu Gak Usah Dites Sudah Ketauan Kenceng Cuma Di Track Lurus Tinggal Setar Tinggal Gas Yang Penting Starnya Bagus Oper Gig Udah Kenceng Mesin Kenceng Pasti Kenceng Beda Di Road Dress Banyak Niku Mesin Kenceng Belum Tentu Juara Kembali Lagi Pembalap Apalagi Untuk Track Lurus Apalagi Matic Kan Bagus Selanjutnya Gas Pol Udah Ketauan Jadi untuk Lurus Doang Spek Mesin Yang Berperan Beda Untuk Road Dress Imbang Antara Kemampuan Pembalap Dan Mesin Kalau Untuk Track Lurus Doang Apalagi Yang Jalan 10 Kilo Nasar Pacu Atau Kayak Jalan Tol Yang Udah Dibangun Ya Itu Tergan Mesin Jadi Mister Nanya Mister Tos Ya Mister Nggak Mau Nyalakai Dari Mister Sendiri Ntar Mister Mati Konyol Nggak Bisa Youtube Youtubean Lagi Nggak Bisa Unboxing Lagi Kalian Nggak Seru Juga Kalau Yang Ikuti Mister Mister Nya Mati Mister Nggak Mau Nyalakain Orang Lain Juga Banyak Kejadian Di jalan Tabrakan Apa Gana Balap Pliar Gana Test Test Itu Sirkuit Mister Dulu Tahun 98 Sampai 2008 2010 Hobi Motor Bikin Kenceng Kenceng Menurut Persi Mister Masih Banyak Yang Lebih Kenceng Dari Motor Ini Banyak Pembalap 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 Pake Motor Yang Tanjang Ini Punya Mister Nggak Ada Apa Apanya Tapi Yang Jelas Motor Mister Ini Kesayangan Mister Dua Ini Motor Biasa Aja Lebih Kenceng Punya Kalian Kok Pokoknya Sukses Untuk Kita Semua Selalu Komentar Positif Selalu Komentar Yang Batang Jawab Kalau Kalian Pengen Bertanya Silahkan Dan Maaf Kalau Pertanyaannya Nggak Kejawab Semua Kadang Ketumpu Kadang Lupa Kebuka Karena Mister Juga Kerja Hanya Itu Aja Si Yang Mister Sampaikan Terima Kasih Yang Suka Ikuti Mister Yang Subscriber Mister Semoga Channel Ini Berkembang Pokoknya Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Mister Mestak Tak Tak Terima kasih.